Kata beliau itu, ulama juga ditanya tentang keadaan ummah. Apakah fungsi ulama tersebut membenahi umat menjadikan mereka damai tentram baik atau tidak? Harus diperhatikan, wajib harus bagi kita untuk serius membenahi amal kita. Dengan masing-masing keahlian tadi, siapapun anda. Tadi sampaikan lebih-lebih bukan ulama saja, Nabi Muhammad bukan ulama. Siapapun anda menekuni untuk amal. Karena Allah, karena amal kita akan disodorkan Nabi. Dan Nabi akan melihat, Nabi akan melihat amal itu. Akan melihat amal kita. Maka dari itu semua harus merasa punya tanggung jawab. Semua punya tanggung jawab. Akan disodorkan kepada Nabi. Dan sadari oleh muhai semuanya. Apakah yang disodorkan nanti membuat baginda Nabi bergembira atau membuat sedih? Ini harus kita pikirkan. Khususnya yang punya tanggung jawab besar seperti para ulama tadi. Ulama juga ditanya. Akan disodorkan kepada Nabi tentang keadaan umat. Ulama beda. Kalau orang pribadi, orang awam ditanya tentang urusan pribadi. Kalau ulama di saat disodorkan urusan umat, dibawa itu ulama. Maka urusan umat ini ulama akan ditanya. Kata beliau itu. Ulama juga ditanya tentang keadaan umat. Apakah fungsi ulama tersebut membenahi umat. Menjadikan mereka damai tentram baik atau tidak? Apa artinya menjadi ulama kalau tidak menjadikan umat ini akan menjadi baik? Karena umat ini, semua pekerjaan umat. Apa yang terjadi dalam umat, termasuk khilafat, perselisian, dan sebagainya ini. Ini disodorkan kepada baginda Nabi dan dikembalikan. Kalau memang ulama-nya tidak membenahi mereka, ulama juga kena ketahnya. Maka dari itu para ulama punya peran besar di sini. Kejadian yang terjadi pada umat hari ini. Di masyarakat hari ini tentang perselisian, khilafat, ketidakbaikan di umat. Ketahuilah itu tanggung jawab para ulama. Dan diketahui lah, hendaknya anda serius dalam memperbaiki tugas anda sebagai ulama. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.